Pada umur berapa Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu? Aduh, umur berapa ya? Umur... Umur 9 tahun bukan sih? 9 tahun. Salah ya? 40 tahun. Oh, salah. Pertama benar, Pak. Oh, iya, 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 iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Nurhuda dari Lampu Islam. Di video-video sebelumnya, kita udah ngadain sosial eksperimen tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini kita pengen ngadain sosial eksperimen yang baru nih. Kita pengen ngasih pertanyaan ke anak-anak Al-Azhar dan anak-anak UIN tentang sirah Nabawiyah. Kira-kira mahasiswa di kedua kampus ini pada tau gak ya? Oh, iya. Sebelum kita mulai sosial eksperimennya, jangan lupa subscribe dulu ya bagi kalian yang belum subscribe. Dan klik tombol notifikasi yang berbentuk lonceng, agar kalian dapat update terbaru video Lampu Islam berikutnya. Oke deh, yuk kita langsung jalan aja ke sosial eksperimennya. Apakah surat pertama yang diwahyukan Malaika Jibril kepada Nabi Muhammad? A. Surat Al-Ikhlas B. Surat An-Nas C. Surat Al-Asr Atau D. Surat Al-Alak Surat Al-Alak A. Surat Al-Ikhlas B. Surat An-Nas C. Surat Al-Asr D. Surat Al-Alak Di umur berapakah Rasulullah wafat? Di umur 64 tahun Di umur berapakah Rasulullah wafat? 60 Di umur berapakah Nabi Muhammad lahir? Bulan Probil awal Julhijjah Julhijjah Bulan Julhijjah Tanggalnya gak tahu? Gak tahu sih Siapa nama Ibunda Nabi Muhammad SAW? Aduh siapa sih? Ntar inget-inget dulu Siti Aminah Aminah Siti Aminah Apakah julukan yang diberikan orang musrik Kepada Rasulullah Sebelum masa kenabian beliau Karena beliau adalah orang yang dapat dipercaya Bisa pas gak? Bisa, bisa, bisa Pas aja mas Dari orang muslim Amin Dari orang musrik Kepada Rasulullah Julhukannya Oh Dari orang musrik Pas 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 Siapakah wanita terakhir Yang diperistri oleh Rasulullah A. Aisyah B. Safiyah binti Huya'i C. Maimunah binti Al-Harith Atau D. Sauda binti Zam'ah Yang A Aisyah A. Aisyah B. Safiyah binti Huya'i C. Maimunah binti Al-Harith Atau D. Sauda binti Zam'ah Apa ya? Aisyah A. Aisyah Oke Siapakah nama istri pertama Rasulullah S.A.W Ada pilihannya gak? Enggak Yang ini Khadijah Khadijah Siapakah nama istri pertama Rasulullah Khadijah Siapakah putri dari Abu Bakar Asidik Yang kemudian menjadi istri dari Nabi Muhammad Itu siapa sih namanya? Yang sama Ali Yang sama Ali Siapa? Fatimah Fatimah Siapakah putri dari Abu Bakar Asidik Yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad S.T. Yawadijah S.T. Yawadijah Siapakah yang menjadi inspirator pembuatan parit Dalam Perang Kandak A. Ali bin Abi Talib B. Salman Al-Farisi C. Khalid bin Walid Atau D. Saad bin Abi Wakos C kali ya? C. Khalid bin Walid Ya Oke A. Ali bin Abi Talib B. Salman Al-Farisi C. Khalid bin Walid Atau D. Saad bin Abi Wakos Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Berapa lama Rasulullah berdakwa secara sembunyi-sembunyi di Mekah Sebelum Wahyu turun yang memerintahkannya untuk berdakwa secara terang-terangan A. Tiga Tahun B. Lima Tahun C. Sepuluh Tahun Atau D. Tiga Belas Tahun D. Tiga Belas Tahun Yang memerintahkannya untuk berdakwa secara terang-terangan A. Tiga Tahun B. Lima Tahun C. Sepuluh Tahun Atau D. Tiga Belas Tahun A. Tiga Tahun A. Tiga Tahun Siapakah nama Panglima Perang Termunda di zaman Rasulullah? A. Saad bin Wakos B. Abu Ubaidah bin Zarah C. Amru bin As Atau D. Usama bin Zaid D kayaknya D A. Saad bin Wakos B. Abu Ubaidah bin Zarah C. Amru bin As Atau D. Usama bin Zaid Atau D. Bu ... Setahu saya Atau D. Usama bin Zaid Atau D. Usama bin Zaid Atau D. Usama bin Zaid B. Ubaidah Umur berapa nak itu awas Atau D. Usama bin Zaid Atau D.‌ Danhi Atau D. Usama bin Zaid B. Adyatuna Siapakah orang yang pertama kali masuk Islam dari pengikut Nabi Muhammad? A. Abu Bakar Asidik B. Ali bin Abi Talib C. Kadija binti Kuwailid D. Bilal bin Rabah Kalau pengikut sahabat ya? Kayaknya A deh A. Abu Bakar Asidik A. Abu Bakar Asidik B. Ali bin Abi Talib C. Kadija binti Kuwailid D. Bilal bin Rabah A. Abu Bakar Asidik Siapakah budak hapsi yang membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah, pada perang Uhud? A. Harbi B. Baisan C. Musailama A. Musailama A. Harbi B. Baisan C. Musailama A. Musailama Aduh, susah sih ya pertanyaannya Tapi kayaknya sih C ya C. Musailama ya? Yes, bener gak tuh? Apa nama gue tempat Rasulullah Pertama kali menerima wahyu? Gua Hiro Apa nama gue tempat Rasulullah Pertama kali menerima wahyu? Gua Hiro Berapa lama Rasulullah berdakwa di Mekah Sebelum hijrah ke Madinah? A. 11 tahun B. 12 tahun C. 13 tahun Atau D. 14 tahun Apakah wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Surat apa? Terakhir surat Hikro Hikro ya Hikro surat apa tuh? Aduha ya Aduha? Iya kayaknya Apakah wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Ada pilihannya gak? Gak ada Gak tau Siapakah panglima Quraishi yang berhasil memukul mundur pasukan pemanah kaum muslimin dalam perang Uhud? A. Abu Lahab B. Ikrimah bin Abu Jahal C. Abu Sufyan Atau D. Khalid bin Walid Khalid bin Walid D Yang A Abu Lahab Eh Khalid bin Walid Khalid bin Walid Apakah nama kaum yang menerima hijraan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Kaum apa ya? Kurang tau kak Apakah nama kaum yang menerima hijraan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Kaum mau hajirin? Mau hajirin Apakah nama haji terakhir yang merupakan momen perpisahan Rasulullah sebelum meninggal? A. Haji Karij B. Haji Nihaya C. Haji Istintaj Atau D. Haji Wada Gak tau Haji apa ya? Haji apa? Haji yang B mungkin Haji Nihaya A. Haji Karij B. Haji Nihaya C. Haji Istintaj Atau D. Haji Wada Haji Wada Haji Wada Berapa jumlah tentara kaum muslim dalam perang badar? A. 427 B. 313 C. 369 Atau D. 453 313 B Eh, iya Apa? B Pokoknya 313 A. 427 B. 313 C. 369 Atau D. 453 Yang C C. 369 Kalid bin Walid adalah seorang sahabat yang mendapat julukan pedang Allah yang terhunus Siapakah nama ayah beliau? Walid bin Walid Ya, Walid Walid Kalau dilihat dari nama, ya namanya Walid Walid Masjid apakah yang pertama kali dibangun Rasulullah? A. Masjid Qiblatain B. Masjid Nabawi C. Masjid Kuba Atau D. Masjidil Haram Masjidil Haram A. Masjid Qiblatain B. Masjid Nabawi C. Masjid Kuba Atau D. Masjidil Haram Masjid Nabawi Masjid Nabawi Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Kan IPG Oh, kayak gini Gak boleh nanya dong Gak tahu Gak tahu Abdullah Abdullah bukan Abdullah Abdullah Nanti Abdullah salah lagi Apakah perang pertama yang diikuti umat muslim melawan pasukan Quraisy di Mekah? Perang Badar Apakah perang pertama yang diikuti umat muslim melawan pasukan Quraisy di Mekah? Perang Badar ya Perang Badar Benar loh banyak Terima kasih ya Ya itu tadi hasil sosial eksperimen lampu islam kali ini di kampus Al-Azhar dan UIN Semoga video ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan minat kita belajar tentang sirana bawiah Saya Rizky Nurhuda Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!